Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespons sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini seperti di masa Orde Baru. Gibran yang juga putra sulung Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat dan tidak mempermasalahkan kritikan pedas dari Megawati. Ia mengaku akan menampung semua kritikan yang masuk. Jawab pres nomor urut 2 yang masih menjabat sebagai wali kota Solo ini pun enggan berkomentar lebih jauh dan memilih melanjutkan aktivitas di Balai Kota Solo. Selanjutnya kepada Fatu Roma. Senada dengan sang kakak, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga ketua umum PSI, Kaisang Pangarok justru mempertanyakan definisi penguasa yang dikritik oleh Megawati. Kaisang balik bertanya soal apakah ada pihak-pihak yang menghina Presiden yang ditangkap. Semua, misalnya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu, tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu apa? Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggawati Soekarno Putri melemparkan kritik keras kepada penguasa yang dianggap bertindak seperti era Orde Baru. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Mega mengaku jengkel melihat pemerintahan saat ini menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati bahkan mempertanyakan penguasa saat ini yang ia anggap bertindak seperti di era Orde Baru. Tapi mudah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pemerbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?